Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan mengkreasikan menu bekal makanan anak usia Madrasa Itidaya yang berbasis tangan lokal, halal dan toib Selamat menyaksikan Untuk menu kali ini, kami menggunakan sumber karbohidrat berupa nasi beras merah Yang kami gunakan adalah beras merah organik yang kemudian dimasak seperti biasa di dalam Ecikom Kebutuhan karbohidrat anak pada usia Madrasa Itidaya memanglah sangat penting selain kebutuhan proteinnya Oleh karena itu, kecukupan karbohidrat pada bekal makanannya sangat dipentingkan Namun, jika karbohidrat terlalu banyak, ada resiko anak mengalami obesitas Sehingga kami memilih beras merah Untuk sumber proteinnya, kami membuat omelette Orlak arik, omelette dan sosis Atau biasa disebut scramble sosis Bumbunya pun mudah Hanya garam dan lada Untuk sayurnya, kami memilih sayur asam Karena mudah untuk dibuat Dan mudah untuk dicerna Anak usia Madrasa Itidaya Setelah itu, kami menambahkan Buah-buahan Seperti pisang dan anggur Sumber vitamin Kemudian coklat sebagai sumber lemak Dan juga susu Sebagai pelengkap Dan juga sebagai sumber lemak dan mineral Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih